Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria lama sekali ya saya nggak bikin video ya nggak menyapa teman-teman karena ya karena kesibukan di luar dan saat ini saya mau aktif kembali di channel saya dan di video kali ini sesuai dengan judulnya yaitu saya mau berbagi yang namanya ilmu lah, ilmu untuk pemasangan speedometer volt laser, jadi buat teman-teman mungkin yang mau pasang speedometer volt laser atau mungkin mau memodifikasi mobilnya jadi speedometer volt laser itu jalur kabelnya mungkin banyak yang belum tau ya, jadi ini sebelum saya lanjutkan untuk videonya silahkan teman-teman yang belum subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng channel saya silahkan tekan dulu ya, ini di bawah video ini ada tekan ada tombol subscribe dan tombol loncengnya silahkan di tekan dulu sebelum saya melanjutkan penjelasan dari skema kabel speedometer ini oke langsung saja saya lanjutkan untuk penjelasan jalur kabel yang ada di speedometer volt laser ini disini ada totalnya itu 3 soket, soket hitam yang besar dan soket warna putih hitam, maaf, maksudnya soket warna putih besar dan kecil jadi totalnya ada 3 dan saya akan menjelaskannya dari yang soket warna hitam besar dulu disini walaupun kabelnya banyak tapi yang digunakan hanya sedikit langsung saja ini ada kabel yang warna biru yang saya pegang ini ini kosong, jadi buat teman-teman kabel warna biru tidak usah dianggap ya kemudian ada kabel yang warna coklat yang saya pegang lagi ini ini juga kosong, kemudian disini ada kabel warna hitam di soket warna hitam ini, kabel hitamnya ada 2 jadi untuk kabel hitam ini, teman-teman jalurnya ada pada ground atau ke bodi jadi 2 kabel ini dijadikan 1, sambungan saja langsung ke bodi itu tidak masalah kemudian disini ada kabel warna hitam bergaris kuning ada 2 juga, untuk hitam bergaris kuning ini itu jalurnya ke kontak ACC atau aki positif jadi ini 2 kabel ini tinggal dijadikan 1 saja kemudian ada kabel warna kuning itu untuk kontrol bensin atau BBM yang saya pegang ini kemudian ini ada kabel warna kuning bergaris merah itu kosong dianggap kosong karena tidak ada arusnya kemudian ini ada kabel warna coklat bergaris putih itu untuk rem tangan atau rem darurat lah ya kemudian ini ada kabel warna putih bergaris merah itu untuk kontrol oli dan yang terakhir ada kabel coklat bergaris hitam itu kosong jadi untuk yang disoket hitam cuma itu saja kabel yang digunakan totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 jadi 5 kabel itu sudah termasuk 2 kabel yang digabungin kayak gitu langsung saya lanjut lagi untuk penjelasan kabel yang ada pada soket warna putih yang besar disini juga walaupun kabelnya banyak tidak dipakai semua langsung saja saya terangkan satu-satu untuk kabel yang warna hitam bergaris putih itu kosong ini yang saya pegang kosong diabaikan saja tidak masalah kemudian ada 2 kabel warna hitam bergaris hijau dan ada kabel warna hitam disini 3 kabel itu dijadikan satu untuk digabungkan ke ground atau ke bodi seperti itu jadi antara 3 kabel ini bisa dijadikan satu dengan 2 kabel yang tadi disoket hitam karena jalurnya sama ke bodi semua kemudian disini ada kabel warna merah bergaris hijau disini untuk lampu kota ini jalurnya positif ya yang merah bergaris hijau kemudian ada kabel warna kuning disini yang di soket putih itu untuk temperatur kemudian disini ada kabel hijau bergaris hitam itu untuk sen kiri warna biru ini ada kabel yang saya pegang ini itu kosong hijau bergaris putih itu untuk sen kanan kabel yang paling besar merah ini itu untuk lampu besar langsung saya lanjutkan lagi terakhir ya disoket yang warna putih yang paling kecil jadi ini yang paling terakhir itu ada totalnya cuma 3 kabel tapi kalau yang di soket warna putih ini semua berfungsi kita ada yang kosong jadi yang warna kabel kuning bergaris hijau ini itu untuk RPM atau takometer yang warna hijau kemudian ini ya yang warna hijau ini itu untuk air kaca ya jadi kalau air kacanya dinyalakan ini otomatis nyala kemudian yang kuning maaf bukan kuning tapi putih putih bergaris hitam itu untuk kontrol aki seperti itu oke mungkin cukup itu saja penjelasan jalur kabel yang ada pada speedometer volt laser ini semoga videonya bermanfaat buat teman-teman mungkin yang mau instalasi speedometer volt laser di mobilnya semoga bermanfaat dan apabila penjelasan atau video ini kurang jelas karena ini saya membuat videonya juga udah cukup petang atau udah kesorean jadi ini videonya mungkin ada yang berkomentar kurang jelas mas kalau kurang jelas nanti saya kasih keterangan di deskripsi di bawah untuk jalur kabelnya seperti itu atau nanti di akhir video saya kasih screenshot jalur kabel yang udah saya tuliskan di kertas seperti itu oke mungkin cukup itu saja yang bisa saya bagi ilmunya tentang jalur kabel pada speedometer volt laser saya Novan Patria mohon maaf bila ada salah kata saat pembuatan video kali ini sampai jumpa di next video sejarah selamat menikmati